Intro 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 Maibor Stanislas Sebelumnya merupakan uskup asal Burundi, Afrika Dilansir oleh Saudi Gazette Pria berumur 30 tahun ini Tidak pernah membayangkan akan meninggalkan agama Kristen Dan pindah ke agama lain Tetapi hari ini Ia tidak hanya memeluk Islam Tetapi juga bekerja sebagai pendakwah Sebelumnya Ia merupakan seorang uskup Wakil gereja di delapan provinsi di negaranya Dan mengawasi puluhan pendeta Stanislas Merupakan pembenci Islam Dan percaya agama Kristen Adalah satu-satunya agama yang benar Tetapi pada 2013 Ia adalah seorang da'i Yang membantu membawa ribuan orang memeluk Islam Masuk Islamnya Stanislas Sebenarnya bermula dari kebetulan Setelah ia menghadiri debat tentang Kristen dan Islam Padahal sebelumnya Ia tidak memiliki niat untuk hadir Yang terjadi kemudian Debat pertama itu Membuatnya mengikuti beberapa debat lainnya Namun Pembelaan yang dilakukan perwakilan Kristen Memunculkan keraguan dalam dirinya Alih-alih membujuk saya Saya menemukan diri saya diyakinkan oleh ayat-ayat Al-Quran Tekst-tekst dari Alkitab yang menyangkal keilahian Isa Dan bahwa ia adalah anak Allah Dan menegaskan ia adalah manusia Kata Stanislas Ada banyak perdebatan antara dia dan sekelompok Muslim Dia dan rekan-rekan dari agama sebelumnya Tidak dapat meyakinkan mereka dengan apa yang mereka yakini Tetapi Dia mendapati dirinya percaya pada Al-Quran Dan Islam adalah agama terakhir Saya mendapati apa yang saya yakini itu salah Dan apa yang saya ajarkan kepada para imam dan guru itu tidak benar Apa yang telah kami pelajari dari gereja Adalah slogan yang tidak berdasar Yang membuat saya masuk Islam Kata Stanislas Setelah bersyahadat Stanislas mengganti namanya menjadi Abdullah merasakan kedamaian dan kebahagiaan besar setelah pertaubatan Meskipun dilecehkan oleh gereja Ia tetap berpegang teguh Abdullah bercerita Gereja mulai melecehkan saya Mereka menarik hak finansial yang saya terima setiap bulan Saya diusir dari rumah tempat saya tinggal Dan mereka mencoba mencemarkan nama baik reputasi saya Tidak berhenti di situ Bersama dinas keamanan Mereka menuduh saya terinfeksi roh-roh jahat Karena kepindahan saya ke Islam Ia belajar Islam di Provinsi Gitega Ibu kota kedua Burundi dan Ruh-Ruh Muyinga Ia menghabiskan enam bulan di sekolah Zawieh Dan sejak itu bergabung dengan sekolah Dan menerapkan apa yang ia pelajari dalam praktik Setelah belajar banyak tentang Islam Abdullah mulai mengundang orang-orang Kristen di delapan provinsi Yang berafiliasi dengan gerejanya dulu Syukurlah saya telah membantu ribuan orang-orang yang insaf di Gitega dalam setahun terakhir Ujar Abdullah dikutip dari republika.co.id Pada 2017 Ia diberitahu dapat menjalankan ibadah haji Atas undangan Kerajaan Arab Saudi Walau merasa sangat gembira Abdullah bertanya-tanya kebenarannya Apakah benar? Apa yang saya dengar? Apakah Tuhan memanggil saya untuk haji dengan cara ini? Meskipun saya tidak mampu membayarnya Undangan itu benar adanya Kini Abdullah sudah menjadi haji Semoga menjadi haji mabrur Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah Baduyi Kompol Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Alhamdulillah Kau muslimin dan muslimat Kami telah menilusikan Al-Quran Dari Anda Dari para mewakif Untuk masyarakat Mu'alaf Baduy Mudah-mudahan Al-Quran Wakaf ini Menjadikan ladang investasi Anda Untuk mendapatkan aliran Yang deras Pahala dari Allah SWT Oleh karena itu Kami mengajak Untuk Kau muslimin semuanya Untuk berwakaf Al-Quran Untuk berimpetasi Untuk kehidupan akhirat kita Jangan sampai lewatkan ladang amal ini Mari kita bersama-sama Kita Mengajak Kau muslimin dan muslimat Untuk berwakaf Al-Quran Al-Quran Sebagai pedoman hidup kita Akan menjadikan bekal Di dunia dan di akhirat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih